Kami keluarga besar persepileman sangat berduka mendengar berita bahwa Mbak Ica yang saya kenal meninggal dunia saya tidak sempat bicara dengan Mas Ikang tapi kita tahu sekeluarga sedang berduka tapi saya sangat yakin bahwa Mas Ikang dengan semua keluarga menerima musibah ini Mbak Ica ini saya kenal sejak-sejak masih muda dan belum keluarga dan kebetulan film pertama Mbak Marisa Hak itu bersama saya judul filmnya kembang semusim sutradaranya Pak Tabak waktu itu kami syuting di Sambas jauh lama hampir mungkin lebih dari satu bulan kita syuting di Sambas jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film kan dan juga Mbak Ica ini juga aktif di suara Matika jadi sebagai teman saya saya cukup dekat dengan Mbak Marisa mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya jujur lama enggak ketemu beliau ya mungkin lebih dari mungkin lebih dari 15 tahun ya beliau kan lebih banyak di dunia pendidikan sebetulnya tidak di dunia keartisan walaupun mungkin sekali-kali beliau main tapi memang kalau kita lihat gelarnya kan memang beliau ini senang senang belajar senang belajar sekali dia apa ya ya dia tidak mengejar karir di bidang keartisan tapi memang mengejar karir di bidang pendidikannya saya tadi melihat berita bahwa kemarin beliau masih ngajar dia ada mengajar di sebuah ya lembaga pendidikan saya di daerah Kemang saya tadi baru terima foto katanya dua hari yang lalu masih eh tadi kemarin 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 masih foto-foto nggak ada tanda-tanda sakit ya tadi saya ketemu Mbak Soraya ada yang baca ternyata semalam itu Mas Ikang menemukan beliau sudah ada di dalam kamar itu yang saya tahu saya juga tidak ingin bertanya lebih banyak karena sedang berduka jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat perfilman yang telah mengirimkan doa mudah-mudahan baica ini usnul khotim itu aja saya nggak sempat bertanya tapi tadi saya ketemu Mbak Mbak Soraya saya tanya enggak sempat masuk rumah sakit mungkin kecapean atau bagaimana tapi artinya enggak sempat malah kata tadi Mbak Mas Ikang masuk ke kamar melihat beliau udah nggak ada artinya sudah tertidur dan saya nggak tahu apakah sempat dibawa rumah sakit atau tidak tapi artinya kalau dirawat tidak sama sekali itu aja oke